Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbagi pengalaman tentang perlakuan bibit yang sudah kita semai sekitar umur 1 minggu Untuk kita beri nutrisi agar di perakaran itu kokoh dan pertumbuhannya bagus cepat besar yang utamanya di perakaran agar cepat kokoh Dan racikanya sebagai berikut kita siapkan air 5 liter lalu NPK kita pakai merek dagang Patani kita berikan 3 sendok makan NPK nya Ini untuk menunjang pertumbuhannya juga agar cepat besar lalu yang utama kita memakai pupuk pospat atau ultradap merek Patani Dengan kandungan pospat 60% itu sangat bagus untuk menunjang atau merangsang pertumbuhan akar agar cepat banyak dan cepat kokoh 1 sendok saja dan yang terakhir adalah Kalsium merek dagang Manohara Ini untuk menunjang media tanam agar PH nya selalu normal dan terhindar daripada patogen yang akan mengganggu pertumbuhan Kita berikan 1 sendok makan saja Jadi dalam 5 liter ini 3 sendok NPK 1 sendok pul terhadap 1 sendok kalsium kita aduk Nah kita dosisnya kita berikan 1 gelas aqua ini untuk 4 tanaman yang ada di bibir 3 hingga 4 tanaman 1 aqua pool ini sedikit saja berikan selama 1 minggu sekali Pilihlah jenis pupuk yang tidak mengandung klor atau kandungan klornya rendah agar bisa langsung diserap oleh bibit tanaman Nah untuk tempat penyimpanan bibit bisa Anda buatkan seperti ini Jika memakai plastik UV ketinggian itu 2,5 meter Dan jika pakai paranet itu boleh rendah seperti ini rekomendasinya Kita ambil dari sebagian grup facebook Semoga informasi sederhana ini bisa bermanfaat Dan salah kurangnya mohon dimaklumi Salam dari kami adek petani Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!